TNI Angkatan Udara melaporkan bahwa pesawat C-130J Super Hercules yang mengangkut bantuan kemanusiaan telah mendarat di Bandara Aman, Jordania pada Minggu 31 Maret 2024. Bandara Aman adalah tujuan akhir dari misi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Palestina. Setelah mendarat dengan mulus di Jordania, tim misi kemanusiaan yang dipimpin oleh Kolonel PNB Noto disambut oleh Duta Besar RI untuk Aman, Adepad Mosarwono beserta Homestaff. Selain itu, atas sepertahanan RI Cairo, Kolonel Kav Arya S, serta perwakilan relawan Indonesia di Jordania, Milky dan Eko Sulistio juga ikut menyambut kedatangan pesawat beserta tim itu. Pesawat Super Hercules TNI AU tersebut telah menempuh rute Halim Perdana Kusuma, Banda Aceh, Myanmar, India, Uni Emirat Arab, dan berakhir di Jordania. Sebelumnya, pemerintah Indonesia kembali memberangkatkan bantuan kemanusiaan Palestina dengan pesawat C-130J Super Hercules TNI AU pada Jumat 29 Maret 2024. Pesawat yang membawa bantuan kemanusiaan untuk Palestina itu diberangkatkan melalui Apron Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Keberangkatan misi kemanusiaan itu dipimpin oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Agus menyebut sebanyak 900 unit payung udara orang dan payung udara barang akan diserahkan kepada pemerintah Jordania. Barang tersebut nantinya akan digunakan untuk memudahkan penyaluran bantuan yang sudah terkumpul melalui metode airdrop ke Palestina. Panglima TNI mengungkapkan, sebanyak 27 personel yang dikerahkan dalam misi kemanusiaan tersebut. Tim misi kemanusiaan terdiri dari 1 orang komandan, 15 orang kru pesawat, 2 orang tim pengamanan komando pasukan gerak cepat, dan 4 orang pendukung. Selain itu, juga ikut diberangkatkan 2 orang dokumentasi, 1 orang perwakilan kementerian pertahanan, 1 orang perwakilan kementerian luar negeri, dan 1 perwakilan dari Badan Intelijen Strategis TNI. Terima kasih telah menonton!